Intro Hai kalau harus apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali Hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 5 sodiak yang hutangnya akan lunas Di tahun 2023 Ya video ini spesial Buat kalian yang memang dari kemarin nanya ke saya Terus kok kapan hutangnya lunas Oke nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman Dari jam 10 siang maupun jam 4 sore Baik ramalan sodiak maupun ramalan artis ya Dan tentunya kalau kalian sudah subscribe Akan dapat notifikasi terus dari channel youtube saya ya Dan buat kalian juga yang penasaran nih Sama diri kalian yang pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kan kalian lagi PDKT sama seorang Pengen nanyain kok perasaan dia kaku gimana Sayang atau main-main misalnya kayak gitu ya Kalian bisa DM ke saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan ke saya juga Secara detail, secara personal Kalian punya problematika tentang perselingkuhan mungkin Rumah tangga yang memang sudah di ujung tanduk mungkin Atau keuangan, keluarga dan sebagainya Kalian butuh curhat ke saya Pengen nanya-nanya pendapat kok Solusinya gimana? Silahkan DM ke saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya Instagram Silahkan WA di nomor di bawah sini Ada di 0878 9947 1009 ya Di 0878 9947 1009 Oke, saya lanjutkan dulu buat subscribe Silahkan kalian yang belum subscribe Subscribe dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai 5 sodiak yang akan terbebas dari hutang Ini sih terutama buat kalian yang punya hutang ya Kalau yang nggak punya hutang sih Nggak usah dipikirin gitu ya Oke, kira-kira prediksi saya 5 sodiak apa aja itu Dan apakah kamu termasuk atau tidak Yang akan lunas hutangnya di 2023 ya Oke, tanpa berlama-lama Saya acak dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Yang akan bebas dari hutang Atau hutangnya akan lunas Di tahun 2023 ya Langsung aja di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter sodiak yang humoris Dia itu berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Kuliner baru Tempat wisata baru Dia orangnya nggak suka diatur Dan nggak suka dikekang Alias dia itu lebih suka dibebaskan Kalau diatur-atur Pasti nggak lama bakalan putus sama pacarnya Atau sama pasangannya gitu ya Dia orangnya ini baik hati Sangat murah hati Orangnya suka memberi gitu ya Gampang kasian sama orang Dan dia tipe karakter orang yang memang Punya teman yang banyak Relasinya banyak Dan punya wawasan yang luas gitu ya Dia orangnya suka belajar Intinya seperti itu Pekerja keras banget Bahkan kerja dari pagi Siang sore malam Ketemu pagi lagi itu Dibela-belain Demi mimpi dan masa depannya Dia itu orangnya penyayang keluarga gitu ya Penyayang anak-anaknya Misalnya udah berunga tangga Seperti itu ya Dia tipe karakter orang yang aktif Dan nggak bisa diem Kalau diem Dia tuh akan ngerasa stres Dia tuh udah merasa kesepian Jadi nggak bisa sendiri nih Harus ada orang lain yang Dia ngobrol gitu ya Curhat Contohnya kayak gitu Karena dia orangnya Tipe karakter orang yang Suka bersosialisasi Jadi kalau sendiri Akan ngerasa Sepi gitu ya Dan gambaran saya Buat kalian yang punya hutang 2023 hutang-hutang kamu Akan lunas Dan akan Terselesaikan Ya kalau nggak lunas pun Setidaknya sudah jauh Mengurangi lah Seperti itu ya Yang sebenarnya disini ada Sodiak Aquarius Aquarius Hoki kamu bagus Kamu punya kesempatan Untuk bisa nyicil hutang Yang lebih banyak lagi Di 2023 ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Dan saya acak dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya Yang hutangnya akan Lunas atau akan tercicil dengan baik Atau akan tercicil dengan baik Atau mengurangi hutang kalian Gitu ya Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang percaya diri Pekerja keras Ya dia tuh sedikit bicara Dari banyak pekerja Nggak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Ada kenyataannya Gitu ya Dia Sodiak yang memang Susah move on Dari mantan Kalau udah sayang Sayang banget Bahkan kalau udah putus Masih teringat-ingat Gitu loh Maksudnya Kayak untuk move on Kayak lama aja Butuh waktunya Gitu loh Bahkan ada orang yang lebih baik aja Masih kepikiran mantan Gitu Dia orangnya baperan Yang saya lihat Secara perasaan Dia tuh baperan Cuma dia tuh orangnya baik hati Ya Baik hati ya Berjiwa petualang juga Iya Segala sesuatunya itu Dia direncanakan Misalnya mau beli rumah Gitu ya Dia tuh di planningkan dulu Dari jauh-jauh hari sebelumnya Gitu misalnya Mau beli mobil Di planningkan Direncanakan Gitu ya Dia orangnya berjiwa pemikir Gengsian Suka dipuji Iya gitu ya Dan dia tipe karakter Sodek yang percaya dirinya tinggi Gambaran saya Buat kalian yang punya utang Siap-siap Utang kamu akan lunas Di 2023 Terawangan saya ada Sodek Leo Kamu termasuk juga Leo Utang-utang kamu Bakalan lunas Di 2023 Kalau seandainya pun Gak lunas Bisa tercicilah Seperti itu ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan menginfokan teman-teman Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curot-curotan ke saya Mengenai pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian punya PDKT yang pengen nanya Kau perasaan dia ke aku Gimana masih sayang Atau enggak sih Atau cuma main-main Silahkan DM ke Sadiat Marshall Web Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik buat kalian Dan jangan lupa Dipolong juga Instagramnya Yang gak punya IG Boleh WA Di 0878 9947 1009 Sekali lagi Di 0878 9947 1009 Saya lanjutkan di kartu berikutnya Yang hutangnya akan lunas Atau akan terselesaikan Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sadiat ini tipe karakter Yang berjiwa petualang juga Hampir mirip sama Aquarius Orangnya berjiwa petualang Gak suka diatur Gak suka dikekang Dia orangnya lebih bisa Menyesuaikan diri terhadap lingkungan Mudah betah Mudah akrab Sama orang baru Kalau kenal sama orang baru itu Gampang Menyesuaikan diri Setelah karakter Seperti itu Orangnya kreatif Cerdas Berjiwa petualang Kadang-kadang dia tuh Suka kepikiran Sesuatu hal yang memang Gak dipikirin Sama orang lain Terutama dalam hal bisnis Atau usaha Orangnya kreatif Dan sangat pekerja keras Dia juga orangnya Low profile Artinya Walaupun dia sukses Dia tuh terlihatnya Biasa-biasa aja Low profile Bagus sih Intinya kalau saya bilang Dia tuh orangnya Pekerja keras banget Saking pekerja kerasnya Dia tuh kadang-kadang Bahkan ngelebur Juga dibela-belain Orangnya kayak gitu Giat lah intinya Cuma kadang-kadang Dia tuh orangnya mudian Secara mood Orangnya keras kepala juga Iya Egonnya tinggi Tapi terawangan saya Hutang-hutang kamu Bakal lunas di 2023 Yang saya lihat disini Hoki-mu bagus Yang saya lihat ada Sodiaksa Guitarius Buat kalian yang punya hutang At least di 2023 Kamu akan tercicil hutangnya Atau akan selesai Gitu ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Yang hutangnya bakalan lunas ya Dan saya acak dulu Kartunya teman-teman ya Nanti kita akan lihat Di kartu yang berikutnya Oke Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil di kartu yang berikutnya Yang hutangnya bakalan lunas Di kartu yang berikutnya Sodiak ini Tipe karakter Sodiak yang memang Setia Dia tuh kalau udah satu Gak mau gonta ganti pasangan Alias konsisten Ya Dia orangnya gengsian Percaya diri Gitu Suka mencoba hal baru Gitu ya Orangnya tipe karakter Orang yang suka dipuji Gitu ya Gitu ya Egonya tinggi ya Kalau kadang-kadang Sama pasangan gak mau ngalah Kadang pengennya Menangnya sendiri Gitu ya Seperti itu Tapi dia tuh orangnya Berani mencoba sesuatu hal baru Suka berpetualang juga Dalam hal usaha Berani berspekulasi Kalau sama duit Dia tuh orangnya Royal Ya Intinya royal Sama duit Gitu ya Sama dia kadang-kadang Tipe karakternya Yang yaitu tadi Gengsinya tinggi Itu tadi gitu ya Kalau orang itu Tambah pasangan Pengennya Pasangannya minta maaf Contohnya kayak gitu ya Tapi terawangan saya Kalau kalian punya hutang Di 2023 Hutang kamu akan sedikit Demi sedikit Terkikis Atau selesai Di 2023 Bisa juga lunas Gitu ya Terawangan saya Ada hal baik Buat taurus Taurus juga termasuk Kalian Yang punya hutang ya Yang punya pinjaman-pinjaman Yang besar Dan sebagainya Mudah-mudahan hutang kamu Di 2023 Mulai terselesaikan Gitu ya Baik KPR rumah Baik hutang mobil Hutang cicilan Dan sebagainya Kadang-kadang Ada juga nih Yang terjerat pinjaman-pinjaman Gitu ya Nah Mulai terselesaikan Ya Dan intinya Kalian harus banyak menampung juga Tentunya Jangan boros-borosan Percuma Kalau kalian punya duit banyak Boros-borosan Percuma Nanti gak selesai-selesai ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Yang hutangnya akan lunas Sodiak ini tipe karakter Yang instingnya kuat Dan intuisinya tajam Ya Dia orangnya Tipe karakter yang Instingnya kuat Intuisinya tajam Kalau pasangannya selingkuh Kerasa Pasangannya mulai gak sayang Dia juga kerasa Gitu ya Dia tipe karakter Sodiak yang sedikit bicara Banyak bekerja Gitu ya Banyak berprestasi Dalam bidangnya Dia itu kalau udah kerja Serius Tanggung jawab Gitu ya Orangnya cuek apa adanya Gitu ya Cuek dan apa adanya Tapi secara perasaan Sensitif Gampang tersinggung Kalau diomongin orang Dia itu gampang kepikiran Kadang-kadang suka memikirkan Sesuatu hal yang gak penting Untuk dipikirin Udah tau itu gak penting Dipikirin tapi dipikirin Gitu loh ya Tapi sodiak ini tuh Orangnya baik hati Dia kalau udah Akrab sama orang Baik banget Tapi sekalinya dikecewakan Dia akan ngerasa trauma Sama orang yang pernah Menkecewakannya ya Tapi terawangan saya 2023 Buat kalian yang punya hutang Akan segera Terlunasi Terselesaikan Entah dari manapun itu Bisa juga kalian dibantu nih Sama saudara Bisa juga Kalian itu nabung Ternyata Bisa ngelunasin hutangnya Gitu ya Dan kalau saya bilang Disini ada sodiak Pisces Hutang-hutang kamu Akan segera Terselesaikan Di 2023 ya Dan please Jangan di spoiler Sodiak-sodiaknya udah keluar ya Kalian yang Gak ngecebut sodiaknya Bukan berarti hutangnya Gak lunas Gak Ya kayak misalnya Libra Libra gak ada disini Tapi bukan berarti Libra gak bisa melunas hutang Tidak Bisa juga ya Karena kalau saya lihat Dari kartunya 5 sodiak tadi Terlihat lebih Apa ya Ada Hoki-nya lah Seperti itu Ya tapi bukan berarti Di luar sodiak ini Gak bisa menyelesaikan Gak juga ya Dan buat kalian yang belum puas Pengen konsultasi pribadi Pengen curhat-curhatin ke saya Secara detail ya Silahkan DM ke Sediat Marjelwen Yang pengen konsultasi juga Tentang problem hidup kalian Perasaan seseorang Silahkan DM ke Sediat Marjelwen Dan jangan lupa Di polo juga Instagramnya Yang gak punya IG Bisa WA Di 0878 9947 1009 Sukses buat kalian semuanya Semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian lintikan Nama saya Marjelwen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton